Saat Akaza masih menjadi manusia, nama Akaza adalah Hakuji. Semasa menjadi manusia, buruh Hakuji adalah seorang pria bernama Keizo. Dan dia bertunangan dengan Koyuki yang adalah anak dari Keizo. Peringkat Akaza adalah upper rank 3. Dari segi kekuatan, dia jauh melampaui Rui maupun Enmu. Dalam Hiiraki 12 Kizuki saja, iblis yang berada di atas Akaza hanya Doma dan Kokusibu. Meski dia iblis yang tak ragu untuk membunuh manusia, Akaza tetap memiliki semacam nilai moral. Ia tidak memakan wanita. Alasan dari keputusan ini tampaknya adalah masa lalu dari Akaza sendiri. Meski dia sempat lupa, masa lalunya tetap begitu mengakar hingga ia tetap dapat mengingatnya sampai saat ini. Akaza berbahaya sekali selain kekuatan iblis, dia juga punya kemampuan bela diri. Seorang Hashira pun bakal dibuat kerepotan menghadapinya. Rahasia teknik Akaza sebenarnya adalah dia bisa memprediksi serangan musuh dengan membaca tekad membunuh dari lawannya. Akaza jadi lebih mudah dihadapi kalau musuhnya bisa menghilangkan pancaran tekad membunuh. Dia bahkan tak dapat mengantipiasi serangan yang bisa patal untuknya seperti tebasan ke leher. Bagi kebanyakan iblis, saat leher mereka putus ditebas oleh pedang licirin, mereka akan mati. Tapi bisa ada iblis yang dapat mengatasi kelemahan itu. Muzan Kibut Suji adalah salah satunya. Nah, Akaza ternyata hampir mencapai level kekuatan itu. Salah satu iblis dengan kisah masa lalu paling tragis di Kemetsu no Yaiba. Dia awalnya adalah pemuda bernama Hakuji. Saat masih anak-anak, Hakuji mencuri supaya dia bisa membeli obat untuk bapaknya yang sakit. Tapi ayahnya malah bunuh diri setelah mendengar Hakuji ditangkap. Sang ayah menyampaikan di pesan terakhirnya kalau dia tidak ingin hidup dengan uang yang dicuri dari orang lain. Dan berharap Hakuji bisa hidup dengan jujur. Hakuji lalu mendapat kesempatan hidup normal setelah bertemu Kaizo, seorang ahli bela diri. Akaza bahkan kemudian memiliki kekasih Koyuki anak dari Kaizo. Tapi lalu Kaizo dan Koyuki mati diracun oleh Dojo yang iri. Hakuji mengamuk dan membunuh 67 anggota Dojo Ripple tersebut. Muzan lalu menemukan Hakuji dan menjadikan dia iblis. Lalu semakin lama dia menjadi iblis semakin Hakuji melupakan masa lalunya sendiri. Kenapa Akaza membenci orang lemah? Orang lemah yang dia benci sebenarnya adalah sosok-sosok seperti anggota Dojo yang meracun Kaizo dan Koyuki karena mereka tak bisa mengalahkan Kaizo secara langsung. Namun dia seperti baru bisa mengingat itu ya setelah ditinju Tanjiro. Setelah dipukul oleh Tanjiro dalam pertarungan, Akaza pun jadi menyadari kalau dia sudah mengotori teknik bila diri gurunya. Dia juga pada akhirnya tak menuruti wasiat ayahnya. Ini benar-benar tragedi berlapis-lapis hingga akhir hayatnya. Sudah begitu kemudian Akaza pun masuk neraka. Ya iyalah membunuh para manusia pasti masuk neraka.